Lahir di Sidikalang, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920 Lieutenant General T.B. Simatupang dikenal sebagai sosok yang jenius dan bernyali tinggi Ia juga dikenal sebagai salah satu pencetak awal Fondasi Tentara Nasional Indonesia T.B. Simatupang merupakan jebulan Akademi Militer Kerajaan Belanda memilih jurusan Zenit, bidang militer yang berkaitan dengan persenjataan dan perlengkapan Karirnya di militer cukup cemerlang Ia pernah menjadi kepala staf angkatan perang di usianya yang baru sekitar 29 tahun Menggantikan Jenderal Sudirman yang wafat pada Januari 1950 Namun sayangnya T.B. Simatupang tidak terlalu lama menjadi KSAP Sebab adanya perpecahan di internal militer dan perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno Berujung pada dihapusnya jabatan KSAP pada akhir tahun 1953 T.B. Simatupang pensiun dari dinas militer pada 21 Juli 1959 Dalam usia 39 tahun